Aku janji dapat diri agam Sumpah loh Demi Sumpah Ini kan kayak kamu Sumpah aku akan tanggung jawab Salah, apa yang ada yang kemana ya? Bapak gak ada apa Serius Makna kata Sumpah semakin hari semakin sempit Menurut kamu sebesar bahasa Indonesia Sumpah adalah suatu pernyataan yang di ucapkan secara resmi Dengan bersaksi kepada Tuhan Atau sesuatu yang dianggap suci Dengan maksud Menguatkan kesembuhan dan kebenarannya Biasanya yang sering dibawa-bawa itu Tuhan Nah masalahnya Yang bikin kesel itu Sumpah dipakai untuk hari dari tanggung jawab Karena orang sering mikir Kalau bawa nama Tuhan Kata-kata mereka itu lebih bisa dipegang Sedangkan menurut saya Sumpah itu membuat kamu memiliki komitmen Utang dan tanggung jawab Yang lebih besar dari diri kamu Contohnya ya Sumpah demi Tuhan itu tadi Dengan kamu bersumpah demi Tuhan Itu artinya kamu bertanggung jawab terhadap Tuhan Kalau kamu gak menempati omongan kamu Ya gak? Jadi Daripada kamu sebarang Ngomong sumpah demi Tuhan Kalau kamu udah bertanggung jawab Lebih baik kamu bersumpah demi keluar kamu Kenapa? Karena keluar kamu gak mungkin untuk kamu bertanggung jawab Terhadap apa yang kamu katakan Ngomong-ngomong soal sumpah Indonesia punya sumpah yang keren sekali Nah ceritanya Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai belahan dunia Berkumpul di Jakarta Untuk satu kongres Yang dinamakan dengan Kongres Pemuda yang kedua Nah Di Kongres Pemuda yang kedua inilah Mereka membuat suatu deklarasi Yang dinamakan dengan Sumpah Pemuda Yang isinya begini Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darat yang satu Tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Mencunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia Tadi teman saya bilang Sumpah Pemuda ini keren sekali Sekarang saya repotin Kenapa keren? Karena Sumpah Pemuda inilah Negara Indonesia bisa lahir Di bahasa lalu dunia Karena Sumpah Pemuda di tahun 1928 14 inilah 17 tahun kemudian Negara Indonesia bisa lahir Jadi Saya berani bilang Kalau Sumpah Pemuda adalah IEE-nya Indonesia Iya IEE Indonesia adalah Beragam orang dengan Beragam latar belakang Yang berkonfitmen dan bersumpah Untuk mengenakan satu identitas Yang dinamakan Indonesia Nah Kenapa nge-repotin? Karena Sumpah Pemuda menurut saya adalah Sumpah yang dibatuh oleh Pemuda Dan untuk Pemuda Sumpah yang dibatuh oleh Pemuda Di masa lalu Ke atas diri mereka sendiri Dan atas Pemuda yang di masa yang mendatang Bahwa Pemuda Indonesia itu Cinta tanah air Satu bangsa Dan menjunjungi Di bahasa persatuan Mereka yang bersumpah Tapi kita Sebagai Pemuda-Pemuda yang gak pernah Itu bersumpah Kebagian wajibat Untuk melaksanakan Kebagian yang tersebut Oke Saat ini Indonesia boleh bangga Karena banyak dari pelajar kita Yang bisa sekolah ke luar negeri Tapi Ada berapa banyak dari mereka Yang sekolah ke luar negeri Tapi gak berpulau lagi ke Indonesia Bahkan Mereka pindah ke luar negera Cinta tanah air Di Indonesia terdiri dari ratusan Satu bangsa Tapi jelas Kita lihat sehari-hari Kalau ada sekelompong orang Yang mengajak Menghakimi orang-orang Yang sama dengan mereka Bahkan Melarang suatu Golongan Atau rasa tentu Untuk memiliki Yang sama dengan Kompong tersebut Para nyala yang diberi Banyak kasus Penegak hukum Terlihat dia Atas Setiap adilan seperti ini Satu bangsa Siapa yang satu bangsa Oke Yang terakhir Saya akan di Penggunaan bahasa asing Di kalangan masyarakat Indonesia Itu lagi terdiri Tapi Semua pasal ini Ketemu anak-anak Indonesia Yang pasti berbahasa asing Tapi Ketika diajak Penggunaan bahasa Indonesia Mereka ngerti Hei Kami putra putri Indonesia Menunjuk tinggi bahasa-bahasa tua Bahasa Indonesia Saat ini Saya cuma mau meminta Kalau Sumpah kuda adalah Ikang bakal Dan identitas dari bangsa ini Berbeda-beda Tapi satu Adalah Nyawanya Indonesia Jadi Jangan Aku bangsa Indonesia Kalau kalian Tidak bisa menerima perbedaan Kita tenang Dan menunjuk tinggi bahasa Satu dalam keberagaman Indonesia